Banjir saweran terhadap pemain idola yang berhasil mencetak gol mewarnai jalannya kompetisi sepak bola antar kampung di lapangan Putra Fajar, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kompetisi yang digelar sebagai ajang silaturahmi masyarakat sekitar. Meski sebagian pemain merupakan mantan pemain era perserikatan, tahun 80-an tak menyurutkan langkah untuk meraih kemenangan. Keburan dan juga meningkatkan prestasi dan menyeluruhkan para bakat-bakat anak-anak muda kita untuk menjaga hal-hal yang tidak baik. Dengan dia memainkan bola, otomatis diseluruhkan mereka waktunya sudah fokus di sepak bola. Itu banyak kali yang kita mendukung yang ada fasilitas-fasilitas yang di sini, dari PSU, itu kita akan upayakan untuk diserahkan ke penyelitian daerah, yang selanjutnya kita tetapkan sebagai serana olahraga dan juga lahan terbuka itu. Sangat bagus sekali ya, karena kan sepak bola itu, sepak bola menengah ke bawah pun bisa gitu. Jadi kalau sepak bola itu memang merakyat gitu. Jadi dengan sepak bola kita bisa mengatakan ajang silaturahmi, ya kan? Apalagi yang masih usia-usia, itu nanti ada mungkin kompetisi di interan masing-masing. Kita bareng-bareng, tujuannya mempersatukan masyarakat aja. Ajang silaturahmi, bahasanya antar lingkungan kita hubungannya harmonis lah, begitu cakep, nggak ada saling ini, saling itu, tidak ada saling memiliki. Pokoknya akrab aja, saling akrab begitu bangitinya. Banyaknya mantan pemain profesional yang mengikuti turnamen antar kampung di sejumlah daerah dikarenakan minimnya kompetisi resmi yang digelar PSSI. Usai dibekukan kemain pora dan larangan bertanding di arena internasional oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Agung Andika, melaporkan untuk CTV Network. Agung Andika, melaporkan untuk CTV Network.